Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Admi di channel trading saham channel yang membahas seputar saham yang ada di Indonesia kali ini kita akan membahas saham yang mana frekuensinya itu sangat besar sekali dan kita trading disitu dan juga kami reviewkan ya bagaimana agar kita bisa jual konsisten ya setelah tadi sudah membahas mengenai saham bumi terus ada Raffi, ada SKMI kali ini kita akan membahas saham yang keempatnya kadang-kadangnya cukup tinggi ya atau jumlah orang yang berjualan disini itu sangat banyak sekali yaitu ada di saham Aysa saham Aysa ini tadi itu dibuka di harga Rp180 dan dia hacknya itu ada di Rp198 anapun lownya ada di Rp175 anapun harga terakhir di sesi siang ini ada di Rp190 untuk persentase pada hari ini dia itu naik 7,95% dan frekuensinya mencapai Rp14.922 anapun volumenya mencapai Rp2.531.000 dan volume transaksinya mencapai Rp48.000.000 volume transaksi kita akan melihat secara stock price nya bagaimana saham apa tadi saham Aysa ya teman-teman saham Aysa oke saham Aysa ini ya cukup menarik sekali ya dia sudah naik ya karena dinaikkan pada hari Rp143.000 di harga Rp143.000 dan juga Rp149.000 dia sudah masuk disini makanya dia itu bergerak setelah turun 3 kali dia akhirnya itu naik ya seperti itu untuk saham ini kalian bisa amati saham Aysa ini ya teman-teman kalau kalian lihat untuk saham Aysa ini bit over nya cukup besar sekali ya bit nya itu ada Rp247.000 dan over nya itu ada di Rp155.000 dan ini itu saham ini masih dijaga ya seperti itu ya teman-teman jadi pengen dinaikkan setelah itu naik dan dia turun kalau kita lihat dari transaksi nya seperti ini teman-teman teman-teman ya dan ataupun daily nya itu dia itu kemarin itu sembah turun ya 0,56 dan naik juga 0,56 dan dia itu sudah turun ya teman-teman turun juga turun juga jadi dia itu mulai dinaikkan kembali kalau kita lihat dari sentiment saham ini saham Aysa ini bahwa PT FKS Food sejak sejahtera TBK atau Aysa menerapkan varian baru Bihunku Korea Series untuk segmen milenial peluncuran digital saat konser musik playlist live festival 2.0 yang dikelar di last week city harita ke Bandung Jawa Barat pada 17-18 September tahun 2022 kemarin ya teman-teman bahwa kami melihat anime terhadap Bihunku ini sangat cocok dengan kebutuhan kaum muda yang ingin makanan yang enak praktis dan dapat menjaga hidup sehat dan dengan kuliner Korea yang semakin dikembali pasar Indonesia dia ada sentiment dari kpop ini kami berharap masyarakat Indonesia dapat mencicipi makanan Korea tanpa pergi Korea melalui Bihunku Korean Series ini ujar Vino Monika Safe Marketing Officer FKS Food Sejahtera dalam jalan pes pada hari Sabtu tanggal 17 September tahun 2022 kemarin ya teman-teman kita akan melihat dan dia itu secara fundamentalnya dia cukup baik ya Nah dia itu backfallnya dua kali lipat udah naik dua kali lipat dan kalau kita lihat bahwa asing itu mulai jualan di 149 dia itu distribusi ya setelah akumulasi cukup besar di 144 dia mulai distribusi bagaimana cara tradingnya untuk saham Aisha ini kalau kita lihat dia uptrend ya di area ini masih uptrend dia baru mencapai sampai ketopnya ah kemungkinan apabila saham Aisha ini ditutup di 183 maka dia itu akan melakukan kelanjutan sampai di area 220 untuk saham Aisha ini dan kita bisa mengecek saham Aisha ini lagi turun kalian bisa tunggu dulu di 187 namun sebaliknya apabila dia itu enggak kuat di 188 kalian bisa stop loss dulu di 189 makanya ini akan bergerak menuju direksi 198 dan juga 197 ya untuk saham Aisha ini baik kalian yang pingin direview sahamnya atau nyangkut dimana silahkan tulis komentar kalian kami akan mereview sahamnya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kayak apa 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 Terima kasih.